Hai guys kembali lagi di channel Harlep Ya teman-teman kita kali ini akan melanjutkan game yang kemarin Yang mana kita akan memainkan game Resident Evil 2 Capcom pada tahun 1998 Yang mana kemarin kita sudah bermain sampai bagian bawah ya Jadi yang police station kita udah keluar kita memasuki area bawah tanah Dan kemarin kita sudah mendapatkan gear untuk masuk ke bawah dan plug satu Dan juga kita sudah melewati kemarin sampai water pool ya Water poolnya itu dan kita kemarin lupa bawa yang kayak setir gitu buat keran air Atau buat puteran pokoknya lah itu ketinggalan dan gua udah ambil lagi di storage Dan kali ini kita udah nyebrang kan kemarin kita kan udah apa kemarin kita lagi apa Sebelum nyebrang tuh ada kayak tombol-tombol merah atau lampu LED merah ya Itu disuruh untuk diputar dan nanti jembatannya turun ke bawah Jadi kita nanti nyebrang ke seberang untuk ya naik nanti ketemu si Ada Wong Langsung aja memainkan gamenya coy Oke 3 2 1 Oke disini kita pause kita oke Kemarin gua udah sampai sini kan nih ya Nih 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 mana sih kok ngelag banget ya Oke Nah kemarin tuh susah banget coy yang di sebelah sana tuh jadi gua bingung suruh ngapain nah ini apa Nah ini gua mencium bau-bau ngeselin bro Nggak ada apa-apa kita bener kesini atau bener atau salah Hmm oke bener disini ada pintu gede kita kesini Oh ada apa itu Ada buaya lu lihat tuh Nah ini bau-baunya nih kita dikejar nih Kalau yang di remake itu kan dikejar ya Tapi gua nggak tahu nih dikejar apa enggak Oh bener nih kejar Oke Kok meduk ya Jadi disini klap klip coy Oke Klap klip jadi itu gua tuh kayak respect eh apa sih pokoknya Reflect gitulah reflect itu kan klap klip gua asal klik aja pokoknya Nggak tahu kalau digigit sama dia Nah kan tadi ini pintu ini nggak ada dan sekarang ketutup coy Tenaga yang si Ini terus Oke kebuka coy berarti tadi auto auto ditutup pokoknya Dan kita ketemu Eina Wong Oke sebelum kita Bertemu dengan Eina Wong kita nyari tanaman dulu coy Daripada mokat nampakan Kalau mokat ribet coy Ini aduh rambut gua udah panjang banget Syukur Oke ini drama korea Nggak tahu gua ngomong apa Soalnya gua nggak denger mereka ngomong John sudah mati Apa? Tidak apa Ayo kita keluar dari sini Mereka lebih cepat Oke naik tangga Oke dan kita sampai di lantai yang si ada ditembak sama Profesor Dan ini kemana gua nggak tahu Ini kan ada tangga disini Oh bener berarti naik Kesini Terus kesini Kalau nggak salah Di bawah itu kan kemarin butuh medal ya Dan medalnya ini nggak bisa diambil sama si Eina Wong Kita harus ngambil sendiri coy Nah pokoknya yang mau baca di pause aja Nah ini kan ada medalion Ada medalion dan ada Aduh gua lupa naro lah gitu Ada medalion dan Kita kemarin Kalau nggak salah disini ada kipas angin Nah ini kipas angin nih Kita lewat kipas angin kok nggak bisa ya Oke ini bisa nggak Oh bisa Berarti di stopin dulu coy Biar kita bisa naik ke atas Biar nggak muter-muter bro Nah tuh liat kan berhenti kan Oke Kita langsung naik aja Kan kipasnya nyala Eh kan kemarin kipasnya mati Banyak kecoa Dan sekarang kita lihat Nggak ada kecoa tuh Lihat Kecoanya hilang coy Dan kita langsung aja Memasuki medalion yang Emas ke Pintu air Kemana ya Benarkah kesini Oke Oke sudah ada zombie Dan ini gua bodo amut Lewatin aja pokoknya Daripada ngabis narojen peningguan Nah Sini Eda 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 Sini Eda 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 Kita masukin medalnya Nah Jadi ada dua Dan akhirnya akan stop Mungkin Nah benarkan Kita langsung aja naik Woy buruan buruan Ada laba laba Ada laba laba Jadi si Eda Itu kalau ada makhluk Langsung ditembak Sini kita sampai mana Oke Ini kita Nggak ada apa-apa Disini kayaknya Dan sekarang gua butuh taneman Ini entah kemana Jalan Bener nggak sih Kesini Oke kita cari taneman dulu Kali ya Taneman Soalnya gua nggak ada taneman coy Oh berarti nggak ada taneman disini Sana Eda Minggir Minggir Eda Saya mau lewat Oke Dan kita akan memasuki ruangan Perbukitan bawah tanah bro Nah ini apa Ini kayaknya Bau-baunya ngeselin Oke Ada apa disini Nggak ada apa-apa Kayaknya Oke Disini ada apa Oke Oke Something gitu Sesuatu Atau apa Oke Inggris banget gua ya Ternyata nggak ada apa-apa Oke Kita kesini dulu Berarti Oke Dinyalain dulu Terus Kita Masuk Bro Disini Nggak ada taneman Apapun Taneman Berarti kita langsung Aja Memasuki keretanya Jadi Disini Gue Bau-baunya Nggak Paselin Bro Nah Keretanya Jalan Oke Nantuk Apa Antuk Jadi Kita disini Suruh Nembakin Ya Oke Oh Berarti ada debu-debu Gitu Kita harus Ada debu-debu Kita Berarti harus Minggir Coy Udah Gitu doang Cuma Gampang Bro Gampang Oke Jadi kita Kayaknya udah Sampai Nah Oke Udah Sampai Tujuan Bro Nggak Tau Ini Sampai Mana Kayaknya Sibata Yang Ada Profesornya Itu Kayaknya Kayaknya Dan Kita Langsung Aja Keluar Nggak Nggak Bisa Keluar Lewat Mana Keluarnya Lupa Lewat Samping Ternyata Bro Gue Kirain Lewat Belakang Oke Disini Apakah Ada Sesuatu Ini Kita Reload Sekarang Gue Butuh Sesuatu Ini Apa Waytalk Apa Gak Apa untuk gunanya kotapa dan ini kita buang kalau nggak bisa dibuang cuy Oh tapi kita pakai box gua pengen umbro waduh aduh aduh enggak ada darah lagi nggak ada empat save aja kita harus masuk ke kotak eh ke pintu ini langsung masuk aja bro ada sesuatu di sini turk merduk palanya aduh ada apaan dong tuh nah tuh jadi apa anda tuh kita pakai oke 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 enggak ada darah oke enggak ada oh berarti sekarang kita nggak perlu ke kepala berarti kita harus ke badan juga bisa oke oke berarti kita udah dapet basoka eh basoka kita udah dapet shotgun yang keren benarkah kesini benarkah kesini gua nggak tahu Oh Oh minjir dong minjir dong minjir dong the other the other the other the other wong sini 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 hmm sepertinya ada sesuatu disana cuma gue nggak tahu ada apa coba kita tas ring dulu ya kayak masih bangun zombie-nya kita kesana dulu berarti coy penasaran gua ada apaan di sini Aduh ada zombie dong ada apa di sini mah ada darah nggak bisa diambil coy berarti disini ada darah disini ada darah lagi tapi nggak bisa diambil oke oke langsung aja kita kabur kabur-kabur berarti kita kesana cuma ngambil darah doang atau alias taneman bro Aduh ada first aid tuh ada first aid dan di sini Aduh ada begini bagus jadi kita disini yang nggak butuh tuh ini dan ini oke ada first aid di sini ada first aid nah ada spray dan ini kita lihat ada ada sesuatu yang menarik ada shotgun lalu ada peluru magnum bullets dan disini nggak ada apa-apa oke kurasa kita akan save terlebih dahulu biar nggak ngulang coy oke oke first aid mungkin gua butuh dan ini rebox key kita taruh dulu nggak tahu buat apa nanti oke dan mungkin kita akan bawa ini kali ya tapi menurut-menurin slot kita taruh gede oke udah diambil lagi sih jadi kita ambil yang reborn key kita akan save terlebih dahulu ngapain gua ambil dong biar nggak ngulang lagi biar nggak ngulang di water pool jadi ini savean gua yang ke-13 daripada kalau nggak di save tuh daripada ngulang kan bingung coy ribet lagi oke disini kita harus ke sini nggak ada item lagi kan nggak ada item lagi oke udah nggak ada habis oke kita langsung memasuki pintu ini dan apa yang terjadi kita akan kemana ini gua nggak tahu kok ada sesuatu disini oke nggak ada dan ini oh kita berada di luar eh tadinya ini kayaknya yang nyala-nyala bisa diambil ini apa sih factory map oke kita lihatkan lebih dahulu map nya apa aja jadi cuman begini doang map nya ya nggak ada yang spesial khusus gitu pokoknya kita harus ke sini kayaknya oke nggak ada apapun ini apa ini turun table kekho aduh gua bawa bawa nya oh nggak bisa berarti nggak tahu di mana apa ini pakai kei box nggak sih ya itu nggak tahu ini kei berkontrol udah bisa teto aduh kei hall nya gua lepas disono gua copot kayaknya dia coy bukan gua copot sih lupa gua ambil berarti ini kita membutuhkan kei hall yang tadi tuh untung gua ambil ya coba nggak kebalik lagi kita coy hmm mana kei hall nya kei hall nya oh ini we box kei kita membutuhkan we box kei untuk jalan oke lanjut kita kesini sini sini Eda jangan jauh jauh Eda aduh ga bisa juga coy terus gimana dong ga bisa juga terus pake apa dong kei hall ini gua we box kei oke apa sih it seems to be a control device for the turn table the turn table the turn table berarti ini ga ada tegangan kayaknya ga ada tegangan ya coba kita masuk dulu kali ya oke kita masuk dulu oke kita masuk dulu apa yang terjadi not that tuh apaan tuh ini apa dong oh ternyata kuncinya disini ini terus ini apa ternyata kuncinya di dalam kereta coy terus gua ngapain ambil ya hmm berarti kita pake kunci yang di dalam kereta oke bisa oke bisa oke 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 berarti keretanya nyala dan box gua tadi sisa berapa tuh sisa dua apa satu kayaknya hmm ini gua baunya tuh mencurigakan coy turun ga sih apa magic atau terbang atau apa juga kayaknya hmm ternyata kuncinya jadi ini bau-baunya kayaknya gua melawan raja deh kayaknya deh tapi disini rajanya banyak coy nah kalian lihat tuh aduh 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 ada yang ke monster yang kuat dah monster kuat eh ninja dah oh kabur 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 aduh kabur aduh kabur kabur oh aduh aduh danger 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 aduh masih belum kurang dong kabur dulu kabur dulu woi kabur dulu woi sini sini oke kabur kabur suara gua sedikit hilang kalau udah selesai oke kita masuk lagi masuk lagi masuk lagi masuk lagi masuk lagi masuk lagi apaan ntar dia kalau pas gua masuk dia hidup lagi ya lu lihat tuh lu lihat tadi yang dibunduran yang sekeliling kereta itu monsternya hilang dia nggak tahu kemana itu monster jadi mungkin kita akan melawan itu monster kembali mungkin ntar di tempat apa gitu kayaknya sih ngelawan lagi kayaknya ya jadi tuh monsternya bener-bener hilang cuy tadi kan kalau nggak salah matinya di depan yang depan nah situ tuh sampingnya si leon tadi sih disitu cuman gua nggak tahu kemana tuh hilang dia jadi yang gua tembak tadi cuman pingsan bro dan disini mungkin Aida Wong nya nggak bisa main eh main nggak bisa bertahan itu mungkin baik tapi kalau di saya bilang di remake itu kan gua udah lihat kayaknya nggak die dia masih hidup dan dia nanti jatuh ke bawah ke laboratorium apa gitu mungkin sih sama sih jarak ceritanya ya kan yang di botak itu kan dia remake kan dari sini remake jadi yang ini yang utama baru di remake tapi gua bagusin lagi tuh kalau ini kan gambarnya masih kotak-kotak cuy maklum PS1 jelek gambarnya tapi kalau jaman dulu ini udah wah banget gambarnya udah mantep lah pokoknya oke jadi disini gua memainkan dengan Leon lagi dan ini gua kehabisan peluru aku pakai pistol aja dah ini ada green herbal oke disitu ada clap click ini ada oke senjata ada sesuatu nggak ada nggak ada nggak ada ini apa oke ini maklum bullets dan sekarang gua butuh storage nah baru gua mau butuh storage ini kita save dulu untuk mengakhiri video kita cukup sampai disini dulu oke kita save dulu save save oke jadi ini adalah save an gua yang ke-14 bro jadi keseringan nge-save gua oke 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 kita stop 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 ya guys atau teman-teman jadi untuk video kali ini segitu aja jadi tadi kita sudah melewati yang bagian ruang bawah tanah dan tadi kita sudah menaiki kereta untuk pindah lokasi ya berarti kita udah nggak akan ke police station jadi kita udah lengkap di police station seperti yang di video sebelumnya jalan ceritanya jadi yang belum melihat alur ceritanya bisa cek video-videoku yang lain yang playing game Resident Evil 2 Capcom jadi lihat aja di view misalnya kalian nggak tahu ceritanya atau ketinggalan ceritanya jadi untuk video kali ini seperti itu yang kalian lihat tadi kita sudah melawan raja kan ya jadi begitu aja deh jadi terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah stay di video ini dari awal hingga akhir dan gue banyak-banyak mengucapkan terima kasih untuk kalian dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share jika kalian menyukai video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk dukung channel ini upload video-video menarik lainnya bro jadi cukup sekian dan terima kasih dadah sampai jumpa di next video eh tadi lo belum ya guys untuk hari ini bertempatan di tanggal 17 April 2019 yang mana seluruh warga Indonesia mengadakan pemilihan umum untuk presiden kembali untuk 5 tahun ke depan yang mana warga Indonesia harus turut ikut memilih sesuai hak pilihnya masing-masing dan dengan bukti seperti ini ya jadi ini buktinya ada tinta celup yang di jari kan jadi kenapa gua nyelupin ini 3 jari karena kalau gua nyelup 1 nanti berantem kalau nyelup 2 nanti berantem tapi kalau nyelup 3 jari pasti nggak akan berantem kenapa karena nomor 3 itu tronjol-tronjol maha asik bro jadi nggak ada berantem-beranteman tuh ada 3 kan aman kan nggak ada berantem-beranteman jadi ya begitulah dadah terima kasih sampai jumpa di next video no 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 Terima kasih.